Kita beralih ke informasi lain pemirsa hujan deras yang terjadi selama berjam-jam membuat sejumlah wilayah di Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 60 hingga 80 cm. Selain merendam rumah, maksud kami banjir juga merendam sejumlah akses jalan. Beberapa kendaraan bahkan terpaksa harus mengalami mati mesin saat berusaha menerjang banjir. Sejumlah pemukiman warga di kawasan Taman Narogong, Bekasi, Timur, Kota Bekasi merendam banjir setinggi 60 hingga 80 cm setelah hujan deras mengguyur selama berjam-jam. Selain merendam pemukiman, banjir juga merendam sejumlah akses jalan di kawasan tersebut. Beberapa kendaraan roda dua terpaksa mengalami mati mesin setelah nekat menerobos banjir. Menurut warga, hujan deras turun sejak pagi hingga sore hari dengan intensitas tinggi. Selain akibat hujan deras, banjir juga dipicu akibat buruknya sistem dry nasa. Di pagi kan jangka memulai banjir? Jang sepuluhannya ya? Jang sepuluh. Dari jam sepuluh ya bu ya? Jang sepuluhannya ya? Ya ke satu romang hujannya di dari pagi kan? Amo? Udah ya, hujannya. Terus malam kalau orang aneh ke belakang itu romang terlih ya. Aneh ke belakang itu cerita-cerita ya, orang-orang lancar itu. Sering ya bu? Tapi di sini nggak sering banjir ya? Ya kalau hujannya nggak selalu terus mak, masih mening. Ya ini kan hujan-lujan aja kita nggak bisa. Banjir di kawasan Taman Arogong diketahui menjadi titik langganan saat hujan deras mengguyur wilayah setempat. Warga berharap pemerintah kota Bekasi bisa mengatasi banjir yang sering terjadi. Dari Bekasi, Arir Ridwan Nusantara TV melaporkan.